Apa penyebab suami nonton film porno dan malas untuk menyentuh istri? Sebenarnya ini adalah salah satu pertanyaan dari klien saya. Jadi di beberapa waktu yang lalu, dia sudah memahirkan musika keharmonisan rumah tangga. Ini adalah sarana spiritual khusus yang bisa membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda. Dan kalau pasangan Anda sudah mulai bosan dengan Anda, ini bisa menjadi solusi yang bagus. Nah setelah memahirkan ini, dia tanya kepada saya, Mbak Maida, suami saya itu aneh. Jadi dia ini suka nonton video porno padahal ada saya di sampingnya. Saya sudah berusaha untuk menggoda, saya sudah pakai pakaian yang seksi. Hasilnya zomba, dia sama sekali tidak menggubri saya. Saya sakit dan sedih dengan hal ini. Oke, sekarang saya bantu jawab ya. Kepunginan besar suami Anda bisa nonton video porno itu adalah karena Anda sering menolaknya dengan cara yang kasar. Ingat, pria itu egonya tinggi. Sekali dia ditolak, dia merasa direndahkan. Dan harga dirinya itu jatuh. Pria itu tidak bisa direndahkan begitu saja. Jadi ketika Anda merasa tidak mampu untuk melayaninya, berikanlah penolakan secara halus. Jangan sampai membuat dia sakit hati atau harga dirinya itu merasa jatuh. Selain sering ditolak, suami juga malas menyentuh istri karena istri kurang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Pria itu makhluk yang haus akan seks. Mereka sulit untuk mengontrol nafsu yang sudah terdesak dari dalam. Sehingga kita sebagai istrinya harus mampu mencari cara yang baru untuk memuaskan pasangan. Sehingga dia tidak mudah bosan kepada kita. Mbak Maida, kenapa kita sebagai wanita yang harus berusaha dan juga berjuang? Ya memang wanita yang harus bisa berusaha dan berjuang untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga kita. Kalau Anda tidak mau berjuang saat ini, ya sudah bersikap biasa saja. Tapi ya ingat Anda harus tanggung sendiri resikonya. Ketika suami berselingkuh dan meninggalkan Anda, Anda akan jauh lebih kesulitan untuk mengembalikan simpatinya. Nah sekarang, mumpung suami Anda belum berselingkuh, baru hobi nonton video poros saja kan? Berjuanglah. Nah bagi Anda yang ingin mendapatkan tips praktis mengenai masalah rumah tangga yang seperti ini, silakan Anda bisa download audiobook gratis. Semua akan selingkuh pada waktunya. Nah di audiobook itu saya akan membahas bermacam motif perselingkuhan dan bagaimana untuk cara mengatasinya. Nah untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa klik link pada kolom komentar di video ini atau bisa klik link pada deskripsi di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!